Hai testing karburator Hayati nomor ke-180 Puji Tuhan sampai di 180 mau ke-200 Hai Hayatnya tahun 2013 lumayan baru nih Ritaudin Azuri pondoklah bucil anda terima kasih semoga keluarganya damai sejahtera rezeki lancar tercukupi semuanya amin langsung saja Tokcer gasnya cepat naik cepat turun cepat hilang gasnya langsung turun kalau enggak turun kemungkinan kabel gasnya seret seperti ini solusinya diberi oleh mesin atau ganti kabel gas ke kabel gas baru atau yang peringan gasnya ini diperkeras supaya pirinya ini nariknya keras jadi kayak ditarik ditarik ke atas supaya menutup Hai ini kabel kalau gas jalan santai-santai macet-macet ini enak ya berisi Oke ini dibersihkan juga mas diberi filter bensin saya juga ada jual filter udara juga wajib dipasang supaya karburatornya bisa awet nah ini saya matikan dulu karena kok filter bisa mensabotase kerja karburator juga mesin Hai jadi ini perlu ini karburatornya baru percuma karobok filternya kotor filter udaranya mampet banyak kotoran seperti karburator itu dibekap jadi contohnya begini ini banyak ini ini saya urut tadi habis 100 berapa ini robet padosi 179 ini sekarang 180 contohnya begini filter udara mampet itu seperti ditutup ditutup sebagian udara memang bisa lewat tapi kalau sebagian tertutup nanti sini keluarnya anginnya sedikit bensinya banyak businya hitam boros sudah boros lu yu rugi jadi dibereskan juga filter mesinnya Mas penting banyak pembeli saya yang trouble mesinnya Nyalakan karburator karburator saya jadi karburator saya sampai di tangannya mereka gasnya minta gede lainnya ciri 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 mesinnya bermasalah karena kalau sudah bagus itu pasti enak tokcer nggak perlu diputar lagi gasnya tidak perlu digedein lagi ini juga bisa kalem walau nggak direkomendasi ya kalem perangkat dekompresi sudah bunyi ceklak-ceklak supaya menjamin mesin awet RPM nya harus cukup supaya basah noken Astemlar ini basah belakangnya piston juga mendapat semprotan oli yang cukup keras untuk membasai ring piston ini sudah selesai diharapkan Mas Ritaudin Azuri ini beres motornya filter udaranya clear businya kasih baru aja daripada nanti mengganggu nanti yang pusing Anda juga saya nanti yang dikonsultasi kenapa kenapa ternyata pakai busi lama businya kasih baru aja jadi menghilangkan keraguan kan busi ini bisa mati sewaktu-waktu karena apa ya usianya tiba-tiba memati di saat pasang karburator baru dari saya nyalakan karburator saya padahal waktunya mati sewaktu-waktu bisa mati tidak bisa menjamin kecuali baru kalau baru merknya NGK asli pasti bisa dipastikan lama kalau businya sudah lama gini kan bertanya-tanya kalau ada berbet-berbetnya itu bertanya-tanya apakah businya mati apa karburatornya lebih baik di eliminasi Oke sekian nanti ada lim di dalam karburatornya di dalam karburatornya itu karena saya buntu supaya menjamin awet enak puas makinya lama jadi saya lim kalau mau dilepas silakan monggo tinggal dicabut semua limnya dicabut dipasang difungsikan lagi dan lim di pilot skru sebelum eh dikupas dikupas nggak papa cuma dihitung putarannya ke kanan dikencangkan sampai mentok itu berapa putaran 123 dan seterusnya nanti dicatat untuk dikembalikan asal jadi kalau pas bingung otak-atik karburator nggak ketemu kembalikan ke setelannya saya ada catatannya tinggal diterapkan supaya nggak tersesat karena banyak saya lim pernah kasusnya diberikan ke mekanik yang beli ini orang awam nggak tahu nggak tahu teknis cuma diserahkan ke mekanik sama mekaniknya diputer-puter padahal itu sudah saya lim sudah setelan matang tapi diputer-puter habis itu dia ngomong bos karburatornya nggak enak ini padahal dia yang enggak bisa nyetel kalau dia bisa nyetel pasti ketemu enaknya mudah kok sama dengan karburator yang lain enggak ada yang spesial ada yang unik hanya mekanik yang mumpuni atau mekanik yang sudah pengalaman pasti tahu selanya Oh begini ya sementara ini dulu setelah bok filter yang CVT ini juga bisa mensabotase box filter bagus karburator bagus mesin bagus larinya 40 nah disini pulih sekunder yang di belakang dilumasi full grease saya ada jual juga grease tim Ken tim Ken mempesona paling licin di varian tim Ken gimana ya Nah ini dia ini sudah bekas terpasang nih eh bekas saya pakai ya nanti saya ikutkan link di deskripsi untuk beli enggak rugi beli ini bisa untuk ngisi bearing atau yang rindu kualitas kepingin eh hemat atau eh pingin hemat pingin terbaik ya kones bisa awet Hai eh slide puli atau pinggit torsi camnya bisa awet bos puli yang sekunder primer ada pelumasan yang terbaik enak Hai jadi yes yuk dibeli nanti saya berikan berikan link di deskripsinya Oke terima kasih sekian oke